Intro Salam sejahtera Sobat Indofarm ID Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik Sesuai judulnya kita akan mengulas tentang Mengenal industri perkebunan kacang tanah modern Biar gak penasaran Yuk mari kita simak terus videonya Hanya di Indofarm ID Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan Atau legum anggota suku Fabaceae Kacang tanah bisa diolah menjadi berbagai produk Termasuk makanan, minyak, hingga bahan pakan ternak Kacang tanah merupakan tanaman asli dari Amerika Selatan Dan disebarkan ke seluruh dunia oleh para penjelajah Eropa Pada era itu, kacang tanah menjadi makanan pokok Para budak kulit hitam saat era perbudakan Bagaimana cara budidaya kacang tanah? Kacang tanah tumbuh ideal di wilayah yang bersuhu 23 hingga 27 derajat celcius Dengan curah hujan 800 hingga 1300 mm per tahun Biasanya kacang tanah mampu tumbuh di dataran dengan ketinggian 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut Dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 75 persen Kacang tanah dapat tumbuh di tanah berpasir hingga tanah lempung berdebu Yang memiliki pH 6 hingga 7 Tanah harus diolah dan digemburkan terlebih dahulu Dengan cara dibajak sebelum proses tanam 1 hektare lahan setidaknya membutuhkan 50 kg benih Tiap lubang tanam diisi 1 hingga 2 butir kacang Jarak tanam kacang sekitar 25 cm Dengan kedalaman sekitar 10 cm hingga 15 cm Pas sa tanam Kacang tanah disirami dengan air Kacang tanah akan berketambah setelah 4 hingga 7 hari Tanaman disiram secara rutin Agar tumbuh optimal dan tidak kekurangan air Tanaman akan tumbuh serempak setelah seminggu Kemudian pupuk nitrogen ditambahkan untuk memacu pertumbuhan Tanaman akan mulai berbunga pada umur 20 hari Dan berlanjut hingga usia 75 hari Setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan Ginofor atau pek atau bakal buah akan tumbuh Kemudian bakal buah tersebut akan tumbuh memanjang Menembus tanah untuk membentuk polong Bagaimana cara panen kacang tanah Di pertanian negara maju Kacang tanah dipanen dengan mesin Untuk efektivitas dan efisiensi Kacang tanah yang telah berusia sekitar 90 hari Dicabut dari tanah dengan mesin pemanen atau proses inverting Mesin secara otomatis akan mengumpulkan kacang tanah secara rapi Dalam baris atau lari Setelah daun mengering Mesin pemanen akan memisahkan kacang dari batang dan akarnya Kacang tanah kemudian dipindahkan ke truk pengangkutan Untuk dibawa ke gudang penyimpanan atau warehouse Proses penanganan pasca panen Kacang tanah yang telah dipanen dari petani Kemudian disortir Setelah disortir Polong kacang dikupas oleh mesin Biji kacang secara otomatis akan terpisah dari kulit kacang Selain disortir dengan mesin Sortir manual biji kacang masih dilakukan Untuk memastikan tidak ada kontaminan yang masuk Kacang kemudian dipacking dalam karung khusus Kacang yang telah dipacking kemudian dimasukkan ke dalam cold storage Supaya tidak mudah rusak Pabrik pengolahan kacang modern Kacang tanah kemudian dimasukkan ke ember untuk dicuci Dan kemudian direndam dengan air panas Perendaman dengan air panas ini Bertujuan untuk melunakkan tekstur kacang Kemudian kacang tanah ditiriskan untuk digoreng Kacang tanah yang telah matang Ditaburi garam dan penyedap rasa Kacang tanah yang telah matang dan kering Kemudian dimasukkan ke dalam kaleng Setelah proses filling Kaleng kacang tanah kemudian disegel atau proses sealing Kaleng kacang tanah kemudian dipasang logo Merk produk dan dipasang tutup luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah demikian pemirsa Bagaimana proses budidaya pertanian modern Kacang tanah untuk proses industri Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar